Pendekar Blon cari jodoh jilid sepuluh. Hian Hian Tojin, sute dari Hang Hang Tojin ketua perguruan Gobi Pei, marah sekali karena tersinggung dengan ucapan Tong Kuitik. Dengan mengerahkan delapan bagian tenaga sakti dia menghantam Tong Kuitik sekuat-kuatnya. Tetapi Tong Kuitik loncat menghindar. Dia masih mengingat bahwa Hian Hian itu adalah anak murid dari susioknya, Paman Guru, Biao Cheng Tojin. Dia tak kenal dengan Hian Hian tetapi ia kenal dengan susioknya Biao Cheng Tojin itu. Ketika masih belajar di Gobi Pei dia banyak menerima petunjuk dari susioknya. Dia ingin membalas budi kepada Paman Gurunya maka dia tak mau melayani Hian Hian dengan sungguh-sungguh. Tong Tian Sian Su, ketua Gobi Pei Angkatan kelima mempunyai tiga orang murid yakni Biao Gong, Biao Cheng dan Biao Hun. Sebenarnya yang layak mengganti kedudukan sebagai Chiang Bun Jin atau ketua adalah Biao Gong Tojin. Tetapi karena peristiwa Tong Kuitik yang dituduh membunuh Asita Lama, kepala kuil mutiara putih di Tibet lalu Tong Kuitik diusir dari perguruan, Biao Gong Tojin sangat menyesal dan menolak jabatan Chiang Bun Jin. Dia rela menjadi Tiang Lo atau sesepuh perguruan Gobi Pei saja. Kedudukan Tiang Lo itu memang sangat dihormati, hampir menyamai kedudukan penasihat atau Dewan Pertimbangan dari perguruan. Tetapi tak punya kekuasaan dalam urusan perguruan. Kekuasaan tetap berada di tangan ketua sepenuhnya. Sebenarnya setelah Biao Gong mengundurkan diri, calon ketua Gobi Pei harus jatuh pada murid yang kedua yakni Biao Cheng Tojin. Tetapi Tong Tian Sian Su mempunyai pertimbangan lain. Seorang ketua perguruan, selain harus memiliki kepandayan ilmu silat yang tinggi, juga harus mempunyai kewibawaan dan kepribadian yang kuat dan jujur. Dalam hal itu menurut wawasan Tong Tian Sian Su, Biao Cheng kurang memiliki. Biao Cheng memang lebih hebat ilmu silatnya tetapi Biao Hun lebih jujur dan setia keperibadiannya. Tong Tian Sian Su mengumumkan pengangkatan Biao Hang Tojin sebagai ketua Gobi Pei dalam sebuah rapat besar perguruan itu. Tetapi seminggu kemudian, Tong Tian Sian Su jatuh sakit dan menutup meta. Beberapa tahun kemudian barulah Biao Cheng Tojin menerima seorang murid yalah Hian Hian itu. Murid itu amat disayanginya karena baik bekat ilmu silat maupun perangainya, Hian Hian memang sesuai dengan burunya. Setelah Biao Hun mengundurkan diri, ketua Gobi Pei dijabat oleh Hang Hang Tojin sampai sekarang. Karena Biao Cheng Tojin itu suheng dari Biao Hun Tojin, maka muridnya yakni Hian Hian menurut tingkatan adalah suheng dari Hang Hang Tojin. Tetapi Hian Hian lebih senang menyebut dirinya sebagai sute karena umurnya kalah tua dengan Hang Hang Tojin. Sebenarnya Hang Hang Tojin atau ketua Gobi Pei yang sekarang sudah mencium bau tentang gerak-gerik Hian. Hian Tojin yang mengadakan hubungan dengan tokoh dua yang bekerja pada kerajaan Cheng. Tetapi karena selama itu belum ada bukti yang jelas dan lagi paman gurunya yakni Biao Cheng Sian Su yang menjadi guru Hian Hian itu selalu melindungi muridnya, maka Hang Hang Tojin pun agak sungkan. Pukulan yang dilancarkan Hian Hian kepada Tong Kuitik memang bukan alang kepala muhebatnya. Hian Hian menggunakan ilmu Peek, Lui Chiang atau pukulan seratus halilintar. Karena Tong Kuitik sempat menghindar maka dinding ruanganlah yang menjadi korban, hancur berantakan sehingga menimbulkan sebuah lubang besar. Hektometer, Hian Hian benar dua hendak membunuh aku, pikir Tong Kuitik sesaat menyaksikan kedasyatan pukulan lawan. Diam dua pula ia makin gelisah. Keadaan pihaknya tidak menguntungkan. Wan Ong Kui dihadang pertapa yang tentu berkepandaian tinggi. In Hang berhadapan dengan Ko Chai Seng. Jelas darah itu bukan tandingannya. Sedang bloon yang menuju ke makam ayahnya di Susul Berbak. Dia masih belum percaya kalau putra Kim Tian Chong itu mep bersekutu dengan orang Boan. Aku harus cepat dua menyelesaikan pertempuran ini. Sebenarnya aku tak ingin melukai Hian Hian. Tetapi Hian Hian ternyata amat bernafsu sekali untuk membunuhnya, sukar untuk melepaskan diri dari libatannya, pikir Tong Kuitik lebih lanjut, Yah, apa boleh buat? Terpaksa aku harus melayani imam ini dulu. Dia serentak mengeluarkan ilmu silat ciptaannya sendiri. Ilmu silat itu didasarkan atas perhatiannya terhadap burung elang yang terbang dan dinamakan Hui Eng Sip Pepoh atau 18 Gerak Elang Terbang. Dengan menggunakan pukulan itu, barulah Tong Kuitik dapat menghindar dan mengimbangi permainan Hian Hian. Memang diam dua Hian Hian terkejut melihat permainan Tong Kuitik yang berloncatan menyambar-nyambar seperti burung elang. Dan dia harus mengakui bahwa gaya permainan lawan yang hebat itu bukanlah ilmu kepandayan dari perguruan Gobi Pei. Sementara itu memang Wan Ong Kui mampu menghadapi serangan pertapa Sutokiat sampai berpuluh jurus. Hal itu disebabkan karena Wan Ong Kui menggunakan pedang pusaka sehingga memaksa lawan harus hati dua bergerak. Tetapi bagaimanapun juga, karena pertapa itu lebih tinggi kepandayanya maka lama-kelamaan Wan Ong Kui terdesak juga. Lepas tiba dua Sutokian membentak. Ih, Wan Ong Kui mendesis kejut ketika pergeiangan tangannya tertutup jari lawan dan pedangnya mencelat ke udara. Setelah berhasil menutup pergelangan tangan lawan, pertapa Sutokiat terus maju hendak mencengkeram bau. Wan Ong Kui tetapi pada saat itu tiba dua ia rasakan ubong dua kepalanya diserang orang. Terpaksa ia harus membuang diri melesat ke samping. Ternyata pada saat sedang melambung ke udara, Pong Kui tik melihat pedang Wan Ong Kui mencelat ke atas. Cepat ia menyambarnya lalu dengan gunakan gerak hui eng cok tau atau elang terbang mematuk kepala, Ia menukik ke bawah dan menghantam ubun-ubun kepala Sutokiat. Untung pertapa itu cepat loncat ke samping, Kalau terlambat sedikit saja, tentulah ubun dua kepalanya sudah bobol. Inilah pedangmu, seru Tong Kui tik seraya melemparkan pedang pusaka itu kepada Wan Ong Kui. Habis menyerahkan pedang, Tong Kui tik cepat menyongsong Sutokiat yang sudah maju menerjang. Tetapi berbareng pada saat itu, Hian Hian Tojin juga memburu datang. Dia hendak menyerang Tong Kui tik tetapi dihadang oleh Wan Ong Kui. Dengan demikian terjadilah bertukaran lawan. Sekarang Tong Kui tik berhadapan dengan Sutokiat. Wan Ong Kui melawan Hian Hian Tojin. Jika waktu melawan Hian Hian, Tong Kui tik masih terpanjang rasa sungkan kini berhadapan dengan Sutokiat, Dia tak sungkan lagi. Serentak ga menyerang pertapa itu dengan gerak lahwi eng sip pet poh, Delapan belas gerak elang terbang. Pelahan-lahan Sutokiat mulai terdesak dan mundur sampai akhirnya keluar dari ruang Wisma. Kini mereka bertempur di halaman. Rupanya Hian Hian juga mempunyai pikiran seperti pertapa Sutokiat. Bertempur menghadapi seorang lawan yang menggunakan senjata pusaka, Dia harus bergerak dengan lincah. Kalau berada dalam ruang yang penuh orang, Jelas gerakannya kurang leluasa. Maka dia pun segera memancing lawan supaya keluar ke halaman. Tetapi Hian Hian pun telah menarik pelajaran dari adegan tadi. Agar jangan sampai Tongkui Tik sempat menolong Wan Ongkui, Maka Hian Hian memancing pemuda itu supaya meninggalkan Wisma agak jauh. Setelah berada di balik gerumbul pohon yang terpisah seratusan langkah dari Wisma, Barulah Hian Hian berhenti dan menghadapi Wan Ongkui. Kini dalam ruang itu hanya tinggal In Hang yang sedang menghadapi Ko Chai Seng bersama Han Bi Ing yang berdiri di sudut ruang. Saat itu Ko Chai Seng sudah menyerang In Hang. Dia tahu kalau adu mulut, Dia tentu kalah dan bisa muntah darah karena gemas. Dia pun ingin membuktikan apakah benar In Hang itu mutif dari orang sakti yang dulu pernah berjumpa dengan ayahnya, Ko Sem Hiap. Ilmu pedang Song O U Tiap, Sopasang Kupu II, Yang dimainkan In Hang memang cukup hebat. Untuk beberapa waktu, Ko Chai Seng memang dapat ditahan. Tetapi menghadapi ilmu tutupkan jari dari keluarga Ko yang termasyur itu, Mau tak mau In Hang sibuk bukan kepalang. Itu saja Ko Chai Seng baru mencapai tataran ke-6 yakni baru dapat menutup ke-6 jalan darah. Andai kata dia sudah menguasai sampai tataran yang tertinggi, Tentulah In Hang sudah sejak tak dirubuh. Pada suatu saat yang menegangkan, Jari Ko Chai Seng menyelonong menusuk ulu hati In Hang. Adik Hang, silangkan pedang ke dada, Pedang kiri julurkan ke muka, Tusuk hidungnya tiba-tiba terdengar suara orang berteriak. Ko Chai Seng terkejut. Ia tertegun. Sesaat ia menjerit kaget karena ujung pedang In Hang sudah hampir menyentuh ujung hidungnya. Cepat ia condongkan kepala ke belakang lalu menggeliat berputar ke samping terus menutup lagi. Adik Hang, putar badan ke samping dan babat lengan lawan dengan pedang tangan kiri kembali Han Bi Ing berteriak. Semula In Hang tadi memang kaget waktu mendengar petunjuk Han Bi Ing iatau Han Bi Ing tampaknya seperti seorang gadis lemah yang tak mengerti ilmu silat. Namun karena Ko Chai Seng tertegun maka ia lakukan juga perintah Han Bi Ing itu. Dan karena hasilnya mengejutkan, dapat mematahkan serangan Ko Chai Seng, maka waktu kedua kalinya Han Bi Ing memberi petunjuk iru, In Hang tak ragu dua lagi untuk menurut setan, Gumam Ko Chai Seng dalam hati ketika bukan saja serangannya gagal, pun ia juga terpaksa harus menyingkir supaya lengannya jangan sampai terbabat pedang In Hang. Demikian peristiwa itu berlangsung terus-menerus. Setiap kali Ko Chai Seng melancarkan serangan maut, Han Bi Ing terus berteriak memberi petunjuk kepada In Hang. Dan setelah In Hang melakukannya, memang hasilnya mengejutkan In Hang sendiri maupun Ko Chai Seng. Setelah sepuluh jurus berlangsung begitu akhirnya marahlah Ko Chai Seng. Kalau gadis itu dibiarkan saja mengoceh memberi petunjuk, tentulah diatakan dapat merebut kemenangan. Gadis itu harus kubungkam dulu, akhirnya Ko Chai Seng mengambil keputusan. Dia loncat menerjang In Hang dengan sebuah tutukan kemata. Dan saat itu Han Bi Ing pun berteriak memberi petunjuk. Pada waktu In Hang menyurut mundur dan hendak berkisar ke samping, tiba-dua Ko Chai Seng loncat menerjang Han Bi Ing. Cici In Hang menjerit kaget sekali. Ia hendak. Loncat tetapi sudah terlambat. Ko Chai Seng sudah rentangkan tangan mendekat tubuh Han Bi Ing dan tampaknya Han Bi Ing tak berdaya menghadapi. Awah titik tiba-dua Ko Chai Seng menjerit keras dan loncat mundur ke belakang. Adik Hong Wuk, lekas serang dia teriak Han Bi Ing Ing tak tahu apa yang terjadi namun dia lakukan juga perintah Han Bi Ing cepat ia loncat menerjang. Tetapi Ko Chai Seng ngayunkan tangannya terus lari keluar. Awas, jarum beracun teriak Han Bi Ing 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 memang juga menduga begitu. Ia memutar pedangnya untuk menyapu senjata gelap yang ditaburkan lawan, terdengar beberapa denting kecil ketika pedangnya berhasil memukul beberapa batang jarum. Aduh! In Hang menjerit dan rubuh lantai. Adik Han Bi Ing berteriak kaget dan lari menghampiri. Ternyata sebatang jarum telah mengenai kaki In Hang sehingga darah itu tak dapat bergerak dan rubuh. Cici Ing, kakiku kena jarum, seru In Hang sembari menunjuk ke arah betis kaki kanannya. Ah, Han Bi Ing makin gelisah. Ia mencopot sepatu In Hang dan menggulung celananya. Tepat di atas matuk kaki darah itu, tertancap sebatang jarum emas. Han Bi Ing cepat mencabutnya lalu ia mengeluarkan obat Kim Jong San, dilumurkan pada bekas luka yang terkena jarum. Ah, untung bukan jarum beracun, kata Han Bi Ing setelah memeriksa jarum emas itu. Cici Ing, engkau ternyata mengerti ilmu silat. Sudahlah, adik Hang, Han Bi Ing memberi isyarat supaya gadis itu jangan bicara, lekaslah engkau melakukan pernapasan. Kita masih menghadapi beberapa lawan yang tangguh. In Hang menurut. Aku hendak keluar menjenguk keadaan Wan Ongko dan ayahmu, adik Hang, kata Bi Ing Seraya melangkah keluar Wisma. Tiba di halaman dia heran, eh, kemanakah orang dua yang bertempur tadi? Mana Wan Ongko? Mana Tong Lopeh katanya seorang diri? Dia hendak berteriak tetapi dia kuatir akan mengganggu In Hang. Kalau dia berteriak, darah itu tentu lari keluar. Tidak, In Hang tak boleh terganggu ketenangan pikirannya. Biar ku cari mereka sendiri, dia terus mencari ke sekeliling tempat itu tetapi tetap tak menemukan Wan Ongkui, Pong Kuitik maupun kedua lawan mereka. Aneh, pikirnya, kalau ada yang rubuh, tentu terdapat tubuh mereka. Kalau terluka, pun tentu ada bekas dua ceceran darah. Tetapi mengapa sama sekali tak kulihat jejak suatu apa-apa? Akhirnya ia terpaksa kembali ke Wisma. Saat itu sudah makin malam. Rembulan menyembul di antara selah dua gumpalan awan. Tiba dua Han Bi Ing melihat sesosok tubuh melesat masuk ke dalam ruang. Ia terkejut sekali dan cepatkan langkah, ah, sayang tenagaku masih belum pulih, gumamnya menyesali langkahnya yang terasa kurang cepat. Hai, siapa engkau tiba dua Han Bi Ing mendengar teriakan L.N. Hang dan pada lain saat ia mendengar suara senjata menyambar-nyambar. Dan ketika ia melangkahkan kaki ke pintu ruang, kejutnya makin menjadi. In Hang sedang menyerang seorang lelaki muda yang bertubuh tegap. Pemuda itu hanya menghindar Kian kemari seraya berseru, Sabar, nona. Aku bukan orang jahat. Mari kita bicara dulu. Jangan banyak mulut bentak In Hang seraya menyerang dengan, sepasang pedangnya, aku bukan anak kecil yang gambang engkau bohongi. Engkau tentu konconya kawanan Kuku Garuda itu. Kuku Garuda adalah istilah untuk menyebut orang yang menjadi kaki tangan pemerintah yang hendak menjajah negara Tiong Goan, misalnya Kerajaan Goan, Kerajaan Kim, Kerajaan Cheng. Pemuda itu terkejut ketika dirinya dimaki sebagai Kuku Garuda. Tidak, aku bukan Kuku Garuda serunya. Hai, mana pencuri mau mengaku pencuri Dengus In Hang seraya makin gencarkan serangannya. Pemuda itu benar dua kewalahan untuk membeia diri. Terpaksa dia hanya berlincahan menghindar ke sana kemari. Adik Hang, tiba dua ilan biing berseru, Siapakah orang ini? Siapa lagi kalau bukan konco mereka In Hang melengking? Kalau kita dapat menangkap yang ini, tentu tahu sarang mereka. Nona, teriak orang itu. Aku bukan konco mereka? Aku tak tahu siapakah mereka yang engkau maksudkan itu. Tanda tanya. Diam bentak ya Hong, kau mau menyerah atau tidak? Titik mumpung belum terlanjur aku mengamuk, lebih baik engkau serahkan diri saja. Asa engkau mau memberi keterangan yang jujur, aku pun takkan membunuhmu. Pemuda itu tercengang. Apakah salahku serunya sesaat kemudian? Diam dua hari biing yang memperhatian pemuda itu mendapat kesan baik. Pertama wajah pemuda itu tampan dan tak mengunjuk sifat dua jahat. Dan selama diserang habis-habisan dia tak mau membalas dan hanya menghindar saja. Dari gerakan tubuhnya, jelas dia tentu memiliki kepandayan yang tinggi. Kalau mau, rasanya pemuda itu tentu sudah dapat mengalahkan In Hong. Adik Hong berhentilah dulu. Rasanya ada. Tanda petik. Tidak, Cici Ing, kalau sampai lolos sukar untuk menangkap gerombolan yang tadi, seruin Hong seraya menyerang makin gencar. Namun tetap ia tak mampu melukai pemuda itu. Sekonyong-konyong terdengar derap langkah orang dan pada lain saat muncullah tiga orang lelaki mengenakan serangan prajurit. Yang satu soang lelaki berwok dan yang dua adalah perwira prajurit Cheng. Hai, berhenti kalian bentak lelaki berwok itu dengan suara menggeledek sehingga In Hong tertegun. Kesempatan itu digunakan oleh pemuda lawannya untuk menyurut mundur. Jawab, di mana pangeran barbak teriak lelaki berwok itu pula. Tetapi tak ada yang menjawab. Hai anak perempuan, apa engkau tuli bentaknya kepada In Hong? Namun In Hong tetap diam dan hanya memandang geram. Gila, apa engkau tuli kembali lelaki berwok itu menudin In Hong, melangkah maju dan terus menampar. Uh tiba-dua ia tarik pula tangannya karena disambut dengan tabasan pedang oleh In Hong. Kurang ajar, engkau budak hina lelaki berwok itu deliki mata. Siapa yang engkau maki? Monyet In Hong balas melengking. Budak hina, engkau berani memaki aku monyet lelaki berwok itu hendak memukul tetapi dicegah oleh salah seorang perwira. Paheng, jangan turun tangan dulu sebelum kita mendapat keterangan tentang pangeran barbak. Nona, perwira itu tampil ke muka dan berkata kepada In Hong, aku hendak minta keterangan kepadamu. Aku? Ya. Baik, kata In Hong, begitu dan kalau mau bertanya pada orang. Masakan pecicilan main tuding orang, seperti tuan besar saja lagaknya. Lelaki berwok hendak menjawab tetapi didahului perwira itu, harap Nona jangan salah faham. Pertama, memang begitu perangai pahengkawan kami itu. Dan kedua, kami memang perlu sekali hendak mencari pangeran barbak. Siapa barbak itu? Dia adalah adik dari Panglima Besar Torgun yang mengepalai pasukan Ceng. Oh, si barbak yang engkau maksudkan. Benar, Nona. Apakah engkau tahu beliau berada di mana perwira itu mulai tegang? Si barbak orang boan itu, cu. Walaupun pelinga gatal mendengar berulang kali In Hong menyebut pangeran barbak dengan melduasi yang berarti memandang rendah, namun karena perlu mendapat keterangan, terpaksa perwira itu bersabar dan mengiakan. Mengapa engkau mencarinya masih In Hong tak mau menyahut tetapi balas bertanya? Dia adakah adik dari Panglima kami? Dan engkau ini perwira dari bala tentara Kerajaan Ceng? Ya. Apa engkau orang boan perwira itu gelengkan kepala? Loko aneh, teriak In Hong, kalau bukan orang boan mengapa mau menjadi prajurit Kerajaan Ceng? Tidak semua prajurit pasukan Ceng itu adalah orang boan tetapi terdiri dari berbagai suku termasuk suku Hon juga. Kerajaan Beng itu adalah negara orang Hon, mengapa engkau membantu orang boan untuk memerangi orang Hon sendiri? Budak Hina, jangan banyak mulut bentak lelaki berwok yang tak sabar melihat tingkah In Hong yang centil dan bicaranya yang sinis. Monyet, engkau bertanya keterangan, sekarang engkau melarang aku tak boleh banyak mulut, apa mau mu In Hong tak takut dan bahkan mendamprat. Perwira memberi isyarat agar lelaki berwok bersabar, kemudian dia bertanya kepada In Hong lagi, soal itu adalah urusanku. Jawablah, apa engkau tahu pangeran barbak? Perwira itu berpaling ke arah pemuda yang menjadi lawan In Hong tadi dan menegur, siapakah handa ini? Aku-aku juga tetamu. Bohong bentak lelaki berwok, engkau tentu kawan dari budak liar itu. Sebelum pemuda itu menyahut, In Hong sudah melengking, eh, monyet, jangan pura dua tak tahu. Dia kan kawanmu sendiri. Apa? Dia kawanku teriak si berwok, aku tak kenal titik. Titik. Tanda petik. Baru dia berkata begitu, si perwira membisiki beberapa patah kata dan lelaki berwok itu pun mengangguk. Mungkin Anda juga sedang mengemban tugas seperti kami, kata perwira itu kepada pemuda gagah, tetapi entah di bawah pimpinan jenderal siapakah handa ini tergabung. Aku tak tahu apa yang Anda maksudkan, kata pemuda itu, aku datang kemari karena hendak mencari kimbelon. Oh, kim bloon putra dari kim tiancong itu seru lelaki berwok dengan nada agak cerah. Ya, apakah hengkau ketemu? Pemuda tegap itu gelengkan kepala. Apakah hengkau melihat pangeran barbak? Pemuda tegap itu kembali menggeleng. Dulu mana yang datang kemari, engkau atau budak liar itu? Dia, Hektometer, dengus lelaki berwok lalu menudin Ninhong, budak liar, kalau engkau tak mau memberi keterangan yang sesungguhnya, terpaksa akan kuhajar. Uh, uh, garang benar engkau, monyet. Datang dua terus mau menghajar orang, seru Ninhong. Baik, aku mau memberi keterangan. Aku tak tahu kemana orang boan yang menjadi tuanmu itu. Pun andai kata tahu, aku juga tak sudi memberitahu kepadamu. Malah kalau engkau ketemu, suruh dia kemari biarku hajarnya sampai teledua. Budak liar, engkau berani menghina pangeran barbak. Lelaki berwok tak dapat mengenidalikan diri lagi dan terus menyerang Ninhong. Ninhong tak gentar. Dia mainkan ilmu pedang song ou tiap dengan gencar sehingga lelaki berwok itu agak kewalahan. Seret, Uh, lelaki berwok itu berteriak tertahan dan loncat mundur selangkah seraya memeriksa. lengan bajunya. Ia kejut karena ujung lengan bajunya telah terbabat kutung. Lelaki berwok itu maju lagi. Tetapi karena agak kewalahan menghadapi permainan pedang Ninhong, akhirnya perwira tadi pun maju. Jangan menghina anak perempuan di luar dugaan tiba dua pemuda tegap itu menghadang si perwira. Ho, engkau hendak membantu budak perempuan liar itu bentak si perwira. Aku muak melihat orang yang menghina anak perempuan seru pemuda itu. Perwira itu cepat mencabut pedang dan terus menyabat, Uh, hanya dalam satu gebrak di mana pemuda itu mengayuhkan tangan untuk menyambar pergelangan tangan si perwira. Tahu dua perwira itu sudah menjerit tertahan karena tangannya sudah drupelikung ke belakang punggung dan pedangnya pun terlepas jatuh. Lepaskan teriak perwira yang seorang seraya loncat menghantam pemuda itu dari belakang, Duk, Aduh, Perwira yang kedua itu kesimah ketika tinjunya, yang kuat bukan mencengenai punggung si pemuda, tetapi menghantam dada perwira kawannya sendiri. Perwira yang pertama itu menjerit dan terjungkal ke belakang. Plak pemuda itu mengirim sebuah tendangan ke perut. Orang dan perwira yang kedua itu pun menjerit, tubuhnya terlempar keluar ke halaman. Melihat kedua kawannya dalam satu gebrakan saja sudah, rubuh lelaki berwok yang bernama Pak Kim itu terkejut bukan kepalang. Dia adalah orang bawahan pangeran barbak yang hendak mencari pangeran itu. Waktu di tengah jalan kebetulan dia berpapasan dengan dua orang perwira yang diutus Panglima Torgun untuk memanggi barbak mereka bertiga segera menuju ke Luhusan. Pak Kim cepat dapat melihat gelagat yang tak menguntungkan. Kalau ia nekat menyerang si Dara, tentulah pemuda tegap itu akan membantu si Dara dan celakalah dia. Dalam 72 keru untuk menghadapi lawan, lari adalah satu-satunya jalan yang paling selamat. Setelah mengirim sebuah tendangan yang memaksain Hang harus loncat mundur, Pak Kim ayunkan tangan ke arah si pemuda, Sambutlah. Sebuah benda putih melayang ke arah pemuda itu. Cepat dia menampar, bum, benda putih hii, um meletus dan seketika berhamburan asap tebal yang bertebaran memenuhi ruang. Tutup pernapasanmu, Nona, seru pemuda itu kepada In Hong, mari kita keluar. Tiba di halaman, pemuda itu bertanya. Bagaimana, Nona kan tidak menderita luka, bukan? Tidak, sahut In Hong yang masih menggandeng tangan Hon Bing, kemana bangsat itu? Dia lari membawa kedua perwira kawannya, sahut si pemuda, Ah untung pikluitan yang ditaburkan itu tidak mengandung racun. Oh, apa nama senjata yang ditaburkan itu? Pikluitan atau peluru geledek, semacam obat dari bahan peledak yang dapat meletus dan menghamburkan asap. Untuk mengaburkan pandang matu orang agar dia dapat melarikan diri. Kongcu, siapakah hengkau ini tiba dua Hon Bing bertanya. Mari kita bicara di dalam rumah, kata pemuda itu. Rumah mana In Hong terkejut. Ikwili aku, pemuda itu terus sayunkan langkah menuju ke belakang Wisma. Ternyata di situ terdapat sebuah bangunan gedung yang cukup besar. Hai, rumah siapa ini? Tanyain Hong pula. Dulu disinilah Kim Tai Hiap menetap sejak beliau mengasingkan diri di tempat sunyi. Mereka masuk ke dalam dan beristirahat di ruang depan. Pemuda itu masuk ke dalam dan tak lama keluar lagi dengan membawa hidangan teh. Untung masih tersedia teh hangat, katanya. Mengapa engkau sudah biasa dengan rumah ini? S. Apakah engkau tanyain Hong keheran-heranan? Sebelum menjawab pemuda itu mempersilahkan kedua gadis itu untuk minum dulu. Setelah itu dia baru berkata dengan tertawa, Benar, ini memang rumah ayahku. Apa? Ini rumah ayahmu Win Hang melonjak dari kursi karena terkejut. Pemuda itu tertawa, Benar, ini memang rumah ayahku. Bukankah ini rumah paman Kim Tian Chong Hon Bi Ing ikut menegas? Pemuda itu mengangguk. Namun ia agak tertegun ketika memandang wajah nona itu. Sepasang matu beradu dan Hon Bi Ing pun tersipu-sipu merah mukanya. Mengapa engkau menyebut Kim Tai Hiap sebagai ayah? Siapakah engkau ini sesungguhnya tegur In Hong? Aku putranya. Apa katamu In Hong merentang mat celebar? Sementara Hon Bi Ing pun terbeliak. Aku putra dari mendiang Kim Tian Chong, Bohong teriak darah itu pula. Bohong pemuda ini terbeliak? Oh, engkau anggap keteranganku tadi itu bohong. Kong Cu, melihat pemuda itu agak ngotot, Hon Bi Ing segera menyelah, kami benar dua tak mengerti persoalannya. Harap Kong Cu suka memberitahu, siapakah Kong Cu ini dan apakah hubungan Kong Cu dengan paman Kim Tian Chong. Tanda tanya. Aku memang benar putranya, sahup pemuda itu. Tetapi Kong Cu, tadi titik tadi kami juga berjumpah dengan putra paman Kim. Oh, di mana dia sekarang? Tetapi bukankah putra paman Kim itu hanya seorang? Mengapa Kong Cu juga putra paman Kim? Jelas dia tentu bohong ciciing, In Hong menyelutup. Pemuda itu terkesiap tetapi pada lain saat dia segera menyadari apa yang telah terjadi, katanya, Nona, benarkah tadi engkau berjumpah dengan putra Kim Tian Chong? Hon Bi Ing mengiakan. Siapa namanya? Entah, Hon Bi Ing mengangkat bahu, tetapi ada beberapa tamu yang datang dan mengatakan kalau putra paman Kim itu bernama Kim Bloon. Kim Bloon pemuda itu terbeliat. Ya, kepalanya gundul tetapi memakai dua batang kuncir. Mukanya berlumuran berdak tebal dan menggunakan pedang. Aneh teriak pemuda itu, memang agak mirip tentang kepalanya yang gundul tetapi pakai dua kuncir. tetapi dia seorang anak laki mengapa pakai beda? Dan dan lagi dia tak pernah pakai pedang. Ah, bohong, In Hong melengking lagi masakan anak seorang pendekar besar tak mampu bermain pedang. Itu yang putra dari Kim Tai Hiap asli dan engkau lah yang mengaku aku sebagai putra Kim Tai Hiap. Eh, Nona yang itu, seru pemuda itu, kalau bukan putranya perlu apa aku harus mengaku putranya? Kemudian dia berpaling kepada Hon Bi Ing, Nona, maukah engkau menceritakan apa yang engkau alami tadi? Hon Bi Ing setuju tetapi waktu hendak bercerita, In Hong sudah menyelutak lagi, jangan ciciing, jangan menceritakan diri kita kepadanya. Kita kan belum kenal, siapa tahu dia dia. Tanda petik. Adik Hong, jangan menuduh orang, Selah Hon Bi Ing kemudian berkata kepada pemuda itu, Maaf, Kong Chu, memang adikku itu kasar tetapi dia juga hati dua. Kita belum kenal dan karena sejak datang kemari telah mengalami bermacam-macam peristiwa maka adikku berlaku hati dua. Maukah engkau mengatakan dulu siapa sesungguhnya dirimu itu? Pemuda itu menduga bahwa kedua gadis ini tentu mengalami peristiwa yang aneh sehingga mereka bingung dan curiga. Baik, Nona, katanya setelah menduga-duga apa yang terjadi pada kedua Nona itu, aku memang putra dari Kim Tian Gong, namaku Kim Ye Uci. Lalu siapakah Kim Blon itu? Kim Blon adalah adikku, Ah, Han Bi Ing menghela nafas. Tidak teriak In Hong, tidak mungkin engkau ini kakak dari si Blon itu. Jauh. Pemuda yang mengaku bernama Kim Ye Uci itu terperangah, apanya yang jauh itu sih? Jauh bedanya, kata In Hong, dia seperti orang Blon dan engkau titik. Sebenarnya dia hendak mengatakan kalau Kim Ye Uci itu cakep dan gagah tetapi tiba-dua ia teringat dirinya seorang anak darah. Taklah fatalau seorang gadis. Memuji seorang pemuda. Maka dia tak dapat melanjutkan kata-katanya dan mukanya pun merah. Apakah Kim Kong Chu benar engkau dari Kim Blon tadi? Han Bi Ing ikut menegas. Percayalah Nona, kata Kim Ye Uci, aku memang engkau pemuda yang engkau jumpai tadi. Tetapi mengapa Kong Chu lain sekali dengan adik Kong Chu tadi? KM Ye Uci tertawa, Oh iya, aku lupa memberitahu. Aku dan adikku Kim Blon itu tunggal ayah tetapi lain ibu. Oh, Han Bi Ing menghembus nafas longgar, kalau begitu memang dapat diterima. Dan apakah Kong Chu tidak tinggal di sini? Tidak, sahut Kim Ye Uci, aku tinggal di gunung Hang San dan kali ini aku hendak menjenguk keadaan adikku, sekalian hendak berziarah ke makam ayah. Sungguh aku tak mengerti mengapa keadaan di puncak, Gio Klinia sini menjadi begini kacau balau. Siapa Kim Ye Uci? Yang menjadi engkau dan Bion yang lahir dari lain mama? Silakan baka pendekar Blon. Nona, kata Kim Ye Uci pula, engkau tadi mengatakan kalau bertemu dengan seorang pemuda yang nyentrik dan bernama Kim Bion. Lalu dimanakah dia sekarang? Han Bi Ing menceritakan pengalaman yang dideritanya ketika tiba di Wisma Damai. Waktu terjadi salah faham sehingga bertempur dengan Kim Bion tiba dua muncul seorang boan bersama tiga orang pengikutnya dan terus menyerang. Tiba dua orang boan itu berteriak, suruh Kim Bion memeriksa makam ayahnya karena khawatir makam itu akan dibongkar orang. Dan Kim Bion terus lari keluar. Tetapi sampai saat ini dia tak muncul lagi. Begitu juga dengan orang boan itu. Apakah orang boan itu bukan yang disebui pangeran barbak? Tanya Kim Yachi. Kemungkinan begitu, kata Han Bi Ing, karena dia mengenakan pakaian yang mewah. Aneh, kata Kim Yachi, mengapa dia kenal dengan adikku dan mengapa dia suruh anak itu memeriksa makam ayah. Bion jelas bersekutu dengan orang boan, kembali inhang menyelutuk, karena begitu datang dia terus membantu bloon yang saat itu bertempur dengan Wan Ongko. Tidak mungkin bantah Kim Yachi, walaupun bloon tetapi adikku takkan sudi berhamba pada kerajaan Cheng. Eh, bagaimana engkau begitu yakin? Tentu saja, sahut Kim Yachi, karena adikku itu dulu paling gigih menentang kejahatan. Itu belum merupakan bukti kalau dia tak mau bekerja pada orang boan. Bukankah hati manusia itu setiap waktu dapat berubah? Ho, mana engkau tahu? Tahu apa sih inhang melengking? Adikku itu pernah dipungut menantu oleh Raja In Lok dari kerajaan Beng. Hai inhang melonjak kaget. Juga han biing terliak? Apakah tamu teriak inhang pula? Kim Yachi tertegun. Sesaat ia merasa telah kelepasan bicara maka buru-buru ia menyimpangkan pembicaraan, ah, itu urusan lain pokok, adikku tak mungkin mau bekerja sama dengan kerajaan Cheng. Dia tentu difitnah oleh pangeran barbak itu. Ih, mau mengelabui ya inhang menyengat. Mengelabui apa? Engkau tadi menceritakan adikmu diambil menantu Raja. Sekarang engkau hendak memutus cerita itu. Apakah itu bukan mengelabui namanya? Uh, engkau kira aku ini anak kecil? Kim Yuchi gelagapan, dia BTMR 2 tobat dengan darah yang centil itu. Tetapi dia mendapat akal juga. Eh, apa hubungan adikku diambil menantu Raja dengan persoalan ini? Bukankah sudah ku katakan kalau adikku tak mungkin mau bekerja sama dengan kerajaan Cheng? Apakah engkau mengetahui tentang cerita adikku diambil menantu Raja Beng itu? Merah muka inhang mendapat tangkisan itu, dia melengking, Sudah, sudah, siapa sih kepingin mendengar cerita tentang adikmu yang bloon itu? Kim Yuchi tertawa. Cici ing, mari kita cari engkong dan wan ongko, teriak in hong. Tetapi adik hong, kata hon bing yang gelagapan dari menungnya, tetapi kemanakah kita harus mencarinya? Tanda tanya. Nona, kata Kim Yuchi, aku belum selesai bercerita, apakah engkau tak mau mendengarkan ceritaku dulu? Tidak, Cici ing, jangan dengarkan omongannya. Dia suka mengelabui orang, teriak in hong. Kim Yuchi geleng dua kepala, darah ini memang centil sekali. Mungkin selama ini dia belum ketemu batunya, pikirnya. Jangan khawatir, darah centil, seru Kim Yuchi tertawa, nanti aku bersedia membantu kalian mencari engkong dan wan ongkomu. Eh, omong dua, siapa sih engkoh muan ong itu? Apakah itu engkoh kandungmu atau kawanmu? Titik, tanda petik. Cis, perlu apa tanya segala sampai begitu melitip? Dia engkoh kandung ku ke kawan ku ke, apa hubungannya dengan pembicaraan kita? Ada ubi ada tails. Ada budi tentu dibalas. Demikian peraturan yang dianut in hong. Setiap kali orang menyentilnya, dalam suatu kesempatan in hong tentu kontan membalasnya. Kim Yuchi tertawa. Kongcu, silakan engkau melanjutkan ceritamu tadi, tiba dua han biing menyela. Baik, kata Kim Yuchi. Entah bagaimana, karena sudah dua tahun tak berjumpa, aku merasa kangen dengan adikku. Maka aku pun berangkat kemari. Tadi waktu tiba di puncak ini aku melalui tempat makam ayah. Ah, aku harus memberi hormat dulu, pikirku. Lalu aku biluk dan bersembahyang di depan makam ayah. Waktu aku sedang mengheningkan cipta, tiba dua dari arah belakang terdengar angin berkesyur dan tahu dua bahuku dicengkeram orang, He, Blok on, ayo engkau harus ikut aku. Tanda petik. Segera ku salurkan tenaga untuk menolak tangan orang itu. Dia terkejut dan kendorkan cengkeraman. Pada saat itu, kuayunkan tanganku menampar ke belakang. Dia cepat loncat mundur dan aku pun mendapat kesempatan untuk berputar tubuh menghadapinya. Oh, Desu Hon Bing, siapakah orang itu Kong Chu seorang boan yang berpakaian indah, masih muda dan gagah, kata Kim Ye Uchi. Dia terkejut ketika melihat aku, Hai, siapa engkau teriaknya? Siapa engkau aku balas menghardiknya? Apa engkau bukan Kim Blok on? Dia tetap bertanya. Kim Blok on putera Kim Tian Chong Tai Hiap itu aku. Menegas dengan penuh curiga. Ya, engkau lihat aku ini Kim Blok on atau bukan? Wajahmu agak mirip tetapi jelas engkau bukan dia. Seru orang boan itu, siapa engkau? Mengapa engkau hendak mencari Kim Blok on? Aku juga mendesaknya. Dia titik dia hendak kuajak menghadap Panglima Torgun. Panglima Torgun? Siapakah ada aku bertanya pula, Hektometer, masa engkau tak tahu? Siapa lagi kalau bukan? Panglima besar dari pasukan kerajaan Cheng. Hah aku terkejut, perlu apa engkau ajak Kim Blok on menghadap Panglima itu? Panglima mendengar bahwa Kim Blok on itu sakti sekali. Dia sangat menghargai orang yang sakti, hanya menghargai saja. Kalau Kim Blok on mau, Panglima hendak menerimanya sebagai pembantunya. Ah, tidak mungkin. Kim Blok on tentu tak mau bekecas sama dengan orang boan. Bagaimana engkau tahu? Engkau kan bukan dia memang bukan dia tetapi dia sudah mengatakan begitu. Kepadaku. Hektometer, anak muda, Jangan sembelarangan saja engkau ngomong di hadapanku, Pangeran Barbak Adik Panglima Kerajaan Cheng. Aku terkejut, Kim Ye Uchi melanjutkan cerita, dia seorang pangeran boan yang begitu penting kedudukannya dalam pasukan kerajaan Cheng. Jika aku dapat menawannya tentulah dapat kugunakan untuk menekan gerakan pasukan Cheng supaya mundur dari bumi kita. Bagus Kim Kong Chu seruhan biing memuji serempak. Jangan terburu memberi pujian dulu, Cici Ing belum tentu dia mampu menangkap orang boan itu, teriak In Hong. Agak merah muka Kim Ye Uchi tetapi cepat dia tertawa lagi, Memang benar. Aku gagal menangkapnya. Mengapa Kim Kong Chu tanya Han Bing penuh perhatian? Jelas tentu kalah sakti, Cici Ing, seru In Hong pula. Kim Ye Uchi mengangkat bahu, terserah kalau mau dikata begitu. Tetapi titik cobalah Kim Kong Chu menceritakan peristiwa itu. Bukankah Kim Kong Chu bertempur dengan dia tanya Han Bing ya, sahut Kim Ye Uchi, dan kebetulan dia memang memaksa aku supaya memberitahu di mana adik bloon saat itu. Aku bilang tidak tahu tetapi dia tak percaya, tidak mungkin engkau tak tahu. Aku tahu jelas bahkan akulah yang menyuruhnya kemari. Kukira dia yang sedang semelah yang di makam ini, tak kira kalau engkau. Saat itu aku makin tahu jelas persoalannya. Adikku tentu kena ditipu si barbak orang boon itu agar menengok makam ayah lalu dia menyusul hendak menangkapnya. Tetapi dimanakah adik Kim Kong Chu itu sekarang tanya Han Bing Cici Ing, mengapa engkau menanyakan manusia bloon itu? Apakah? In Hang tak berani melanjutkan kata-katanya karena saat itu Han Bing berkisar menghadap ke arahnya dan deliki mata. Tiba dua Kim Ye Uchi tertawa gelap dua. Hai, apa yang engkau tertawakan teriak In Hang? In Hang tahu bahwa dia harus membatasi diri untuk menyerang dengan mulut kepada Kim Ye Uchi. Karena kalau tarung dengan ilmu silat, jelas dia kalah unggul. Aku tertawa karena geli sendiri, geli apa? Loh, apakah engkau ingin tahu pikiranku tentu? Kok aneh, anak perempuan, Kim Ye Uchi tersenyum, masakan geli sendiri tidak boleh dan harus memberitahu kepadamu. Terang dong, sahut darah itu, kalau tidak engkau tentu menertawakan aku. Tidak, aku tidak menertawakan engkau. Kalau begitu engkau tentu sinting. Karena hanya orang gila saja yang tertawa sendiri. Adik Hang, jangan bicara begitu terhadap Kim Kong Chu, seru Han Bi Ing yang merasa sungkan terhadap Kim Ye Uchi. Eh, Cici Ing ini bagaimana? Aku membelah, kepentingan kita berdua, mengapa Cici Ing malah membela dia? Aku tidak membela dia, adik Hang. Tetapi sebaiknya kita bicara yang baik terhadap orang, sahut Han Bi Ing ta'ap panona, kata Kim Ye Uchi. Kemudian dia berkata kepada In Hong, sebenarnya aku tertawa karena teringat suatu peristiwa. Peristiwa itu kubayangkan tentu berlangsung terus. Andai kata aku menyaksikannya aku tentu akan tertawa terpingkal-pingkal. Peristiwa apa? Peristiwa dikala engkau berhadapan dengan adikku yang engkau katakan bloon itu. Kalau berhadapan dengan aku, engkau memang menang bicara. Tetapi kalau berhadapan dengan dia, engkau baru ketemu batunya. Oh, adikmu yang bloon dan banci itu mau mampu menghadapi aku? Loh, adikku memang agak bloon tetapi jelas dia bukan banci. Anak laki yang pakai bedak begitu tebal seperti badut, apa namanya kalau bukan banci? Kim Ye Uchi kerutkan kening, aneh, benar dua aneh. Mengapa adikku memakai bedak? Padahal jangan lagi bedak, sedang rambut saja dibiarkan tumbuh sendiri tak pernah diurus. Pakainya juga sederhana. Dia tak acuh terhadap segala apa di sekelilingnya. Segala yang kuomongkan engkau selalu tak percaya saja. Sekarang silakan tanya cici ingkata ingho ak. Benar, Kim Kong Chu, kata Hon Bi Ing sebelum ditanya, memang adik Kong Chu itu memakai bedak. Ah, Kim Ye Uchi mendesuh, aku percaya Nona tentu tak berkata bohong. Tetapi aku juga merasa heran sekali. Karena sejauh yang ku ketahui dia tak senang dan dan apalagi berbedak. Engkau memang keras kepala, inhang melengking, masih ada sebuah bukti lagi yang menyatakan bahwa adikmu itu memang seorang banci. Bagaimana buktinya? Waktu bertempur melawan Wan Ongko, Wan Ongko menggunakan ilmu pedang Pahoa Kiam Huat dan adikmu melayani dengan ilmu pedang Giyokli Kiam Huat. Nah, coba katakan, apakah ada seorang anak laki yang menggunakan ilmu pedang Giyokli Kiam kalau dia bukan banci? Dia bisa main pedang Giyokli Kiam Huat? Aneh, aneh, Kim Ye Uchi garuk dua kepalanya, ini benar dua aneh sekali. Mengapa tanya inhang? Padahal dia paling anti kalau disuruh belajar silat. Dia tak mau belajar silat walau ayahnya seorang pendekar besar yang termasyur. Aneh, aneh, tiba dua inhang menirukan gaya Kim Ye Uchi untuk garuk dua kepalanya. Apa yang aneh? Tadi engkau bilang kalau adikmu si bloon itu sakti, sehingga si Torgon Panglima Pasukan Cheng ingin mengangkatnya sebagai pembantu. Sekarang engkau mengatakan kalau adikmu itu tidak bisa silat dan tidak mau belajar silat. Mana yang benar nih? Kim Ye Uchi tertawa, memang disitulah letak keandahan adikku itu. Dia tak mau belajar silat, dia tak mengerti ilmu silat tetapi dia memang sakti. Kalau engkau menyerangnya, dia terus dapat menirukan ilmu silat tenung. Tak peduli betapa tinggi dan betapa cepat permainanmu silat itu namun dia tetap dapat menirukan. Uh, uh, enaknya kalau mengelabui orang. Engkau anggap aku ini anak kecil yang percaya pada donganganmu itu. Kim Ye Uchi geleng dua kepala dan tertawa, memang orang tentu tak percaya tetapi coba saja kalau engkau besok ketemu dia. Apa taruhannya kalau aku mampu menampar gundunya? Engkau berani bertaruh serentak. In Hang menantang. Kim Ye Uchi membayangkan bahwa tak mungkin bloon dapat ditampar darah itu. Apalagi kalau tahu kepalanya akan ditampar untuk taruhan, bloon tentu keluar tanduk dan tentu akan mempermainkan darah itu. Terserah apa yang engkau kehendaki, sahut Kim Ye Uchi. Begini, kata In Hang, kalau aku tak mampu menampar gundul si bloon, pedangku ini ku berikan kepadamu. Tetapi kalau aku mampu, engkau harus mengajarkan aku ilmu gerakan yang engkau mainkan ketika menghadapi seranganku, tadi, setuju. Adik Hang, jangan, seruhan bing, tak usah bertaruh semacam itu, masakan kepala orang akan dibuat taruhan. Eh, Cici Ing, engkau membelasi bloon pantas. Aduh, tiba-dua In Hang menjerit keras karena lengannya dicubit Han Bi Ing tak apa nona, kata Kim Ye Uchi, biarlah kita iseng bertaruh. In Hang mau ngomong tetapi Han Bi Ing sudah mendahului, Kim Kong Chu, bagaimana kelanjutan ceritamu dengan pangeran boan itu? Oh, ya, karena sama dua hendak menangkap dia hendak menangkap aku supaya aku memberitahu di mana Kim Lo On bersembunyi. Aku pun hendak meringkusnya untuk membantu perjuangan para pendekar gagah yang berjuang menentang penjajah Cheng. Lalu terjadilah pertempuran. Hasilnya, kalah, In Hang nyelutuk. Ya, sahut KTM cuci tenang dua, walaupun bermula aku menang. Aku berhasil menutup lengannya. Dia sudah hampir dapat kuringkus atau tiba dua dia taburkan peluru pikluwitan yang dapat meledak dan menghamburkan asap tebal. Kuatir kalau asap itu mengandung racun aku cepat loncat mundur. Tetapi ketika asap sudah tipis ternyata orang boan itu sudah tak tampak lagi. Benar, sambut Han Bing, tadi penjahat yang bertempur dengan adik Hang itu juga menggunakan peluru pikluwitan untuk meloloskan diri. Setelah tak berhasil mencari pangeran boan itu aku melanjutkan langkah ke sini dan melihat adik Nona ini sedang bertempur dengan orang tadi, kata Kim Ye Uci. Menutup keterangannya, tetapi apakah kepentingan Nona datang kemari? Mengantar Engkong ku yang ingin menjemuk makam Kim Tai Hiap karena waktu Kim Tui Hiap meninggal, Engkong tak dapat menghadiri upacara pemakamannya. Tiba In Hang mendahului berkata sembari melirik ke arah Hon Bing-Bing menunduk. Diam dua dia memuji kecerdikan sidara yang berusaha untuk menutupi keadaannya. Bukankah malu kalau mengatakan kepada Kim Ye Uci tentang surat yang diberikan kepada bloon itu? Tentulah Kim Ye Uci akan bertanya lebih lanjut bagaimana sikap adiknya waktu menerima surat itu. Ah, tidakkah ya akan malu kalau menceritakan bahwa bloon menolak perjodohan itu? Sekarang lebih baik kita beristirahat dulu. Bukankah Nona besok pagi akan mencari Wan Ong Kui dan Engkong dari adik Nona itu, kata Kim Ye Uci. Malam itu Win Hang dan Hon Bing tidur di sebuah kamar dan Kien Ye Uci di lain kamar. Secara kebetulan Kim Ye Uci tidur di kamar Liu Xi'an Li, sumuai bloon. Dia memang tahu kalau bloon itu adalah adiknya dari lain ibu. Dia pun tahu pula bahwa yang mencuri jenazah Kim Tian Chong adalah Tio Go An Fa, Su Heng dari bloon. Tetapi entah karena lupa atau karena memang tak acuh, maka dulu bloon tak mengatakan kalau dia mempunyai seorang sumuai yang bernama Liu Xi'an Li. Sudah tentu Kim Ye Uci terkejut ketika melihat kamar itu terdapat alat-alat perias, seperti bedak, gincu atau liptik dan minyak wangi. Setan, apakah adik benar sudah menjadi banci pikirnya? Celaka, ia mengeluh. Kalau begitu ejekan darah itu memang benar. Wah, aku tentu nalu karena membela. Adik sampai begitu mati-matian tetapi ternyata dia memang jadi banci titik. Jika begitu, biarlah dia nanti ditampar gundulnya oleh darah itu. Malam itu tak terjadi suatu apa. Beberapa jam kemudian haripun sudah pagi dan setelah cuci muka maka mereka berkumpul lagi di ruang depan. Nona, bagaimana rencana Nona sekarang ini tanya Kim Ye Uci. Bagaimana adik Hong tanya bing kepada darah centil itu? Aku hendak mencari Engkong dan Wan Ongko, Sahut Ihong. Baik, kata Han Bing, tetapi kalau sampai tak ketemu lalu bagaimana? Terserah saja pada Nchi Ing, engkau mau ikut aku, bukan? Ya, jawabin Hong, tetapi Cici hendak kemana? Aku hendak ke Taigoan untuk mencari berita mengenai ayahku. Bagus, Cici Ing, aku ikut teriak In Hong. Han Bing lalu menyatakan tentang rencana itu kepada Kim Ye Uci. Ah, ke Taigoan, pemuda itu menghela nafas. Ya, kenapa Kongcu menghela nafas? Taigoan saat ini sudah diruduki pasukan Cheng. Sepanjang utara sungai Tiangkang pun sudah penuh dengan pemusatan tentara Cheng dan setiap saat mereka tentu akan bergerak untuk menyerang ke Lamkia. Apakah hal itu tidak berbahaya bagi keselamatan Nona berdua? Semua pekerjaan tentu mengandung resiko dan bahaya. Bahkan makan saja juga mengandung bahaya. Orang bisa ketulangan, bisa sakit perut karena makan. Apalagi menjenguk seorang yang berada tawanan musuh, bahayanya tentu besar sekali. Tetapi apakah berbakti kepada orang tua itu harus diperhitungkan dengan untung ruginya? Cek, 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 desis Kim Ye Uci. Seperti air banjir saja kalau sudah bicara. Siawa yang mengatakan begitu? Aku hanya mengatakan bahwa keadaan itu penuh bahaya. Dan menganjurkan supaya Chi Chi Ing membatalkan rencana ke Taigoan cepat In Hang menanggapi. Bukan begitu, jawab Kim Ye Uci. Hanya supaya kita berlaku hati dua. Syukur kalau kita mengatur rencana bagaimana supaya dapat tiba di kota tanpa harus menghadapi bahaya yang tak perlu. Benar, Kongcu, terima kasih atas peringatanmu. Tetapi untung di Taigoan aku kenal dengan beberapa sahabat ayah. Mereka tentu mau membantu usahaku untuk mencari berita tentang keadaan ayah. Baiklah, akhirnya Kim Ye Uci menyetujui. Karena dia tadi sudah menyanggupi untuk mengantarkan nona itu maka dia pun harus menepati janjinya. Mereka tinggalkan Wisma Damai. Setelah menjelajah beberapa tempat dan hutan tetapi tetap tak dapat menemukan jejak Tongkui Tik dan Wan Ongkui, akhirnya ketiga anak muda itu turun gunung dan melanjutkan perjalanan menuju ke Taigoan. Beberapa jam selelah keberangkatan mereka maka muncullah pemuda nyentrik yang dianggap si bloon itu. Dia langsung masuk ke Wisma. Selaka, mengapa tembok ruang ini jebolia terkejut ketika melihat lubang pada tembok yang disebabkan lontaran peluru piklitan dari Pak Kim. Hai kemanakah orang itu katanya setelah tak melihat barang seorang pun dari rombongan orang yang datang ke Wisma itu. Setelah menuju ke gedung di belakang Wisma, ia juga kaget sekali, lo, kenapa bedak dituang ke lantai, gincu diremuk dan toilet kaca dihancurkan. Kurang ajar, siapakah yang mengobrak abri kamarku ini? Ia membayangkan siapakah di antara orang dua itu yang kemungkinan melakukan pengerusakan itu, setan, tentulah darah liar itu. Akhirnya ia mengarahkan dugaannya pada In Hong. Setelah membersihkan lantai dan kamar, ia lemparkan diri di atas tempat tidur. Semalam suntuk dia tidak tidur maka dalam beberapa kejap saja dia sudah pulas. Sore baru dia bangun. Setelah mandi dia duduk di ruang depan, mencari makanan dan minuman, celaka, daging rusa bakar yang kemarin itu sudah lenyap. Juga arak wangi yang tinggal dua botol itu habis. Kurang ajar, tentulah mereka yang melalap. Awas, kalau ketemu lagi, budak liar itu tentu kuhajar. Lagi dua dia marah kepada In Hong karena menuduh tentu darah itu yang menghabiskan persediaan makanan. Wah, celaka, ia mengeluh, mengapa suko tak kembali? Tinggal seorang diri di tempat sesunyi ini, sungguh menjemukan sekali. Apalagi kalau kedatangan orang dua semacam itu, wah, berabeh. Lah merenung lebih lanjut. Sejak sukonya, Bloon, turun gunung untuk ikut dalam perjamuan. Jenderal Kho Khiat. Mengundang tujuh tokoh hitam untuk mengantarkan barang bingkisan kepada Jenderal UIT. Kong. Ah, mengapa sampai sekarang suko belum pulang ia merenung lebih jauh, lalu menghela nafas? Ah, apabila Hui Gong Tai Su, Ang Binto Jin dan lain dua ketua perguruan berkunjung kemari bagaimana aku harus menghadapi mereka? Kalau mengatakan suko pergi, mereka tentu khawatir dan mencarinya. Namun kalau aku menyaruh sebagai suko seperti yang kulakukan tadi waktu menerima rombongan orang dua itu, wah, para ciampu itu tentu tahu. Kemudian dia teringat akan peristiwa tadi dan timbulah pertanyaan dalam hatinya, mengapa ada orang Buan dan beberapa anak buahnya yang ditang kemari? Dan mengapa mereka membantu aku karena mengira aku ini suko? Aneh, benar, aneh. Sejak kapankah suko pernah berhubungan orang Buan itu? Lalu ia membayangkan bagaimana tadi karena khawatir apa yang dikatakan orang Buan itu bahwa makam suhunya, Kim Tian Chong, mungkin akan dibongkar orang, ia lalu lari menuju ke makam. Dan ternyata di makam itu memang tampak seorang lelaki berpakaian hitam sedang menggali makam dengan menggunakan pedang. Hai, bangsat, jangan mengganggu makam, ayahku. Ia berteriak dan terus menyerang orang itu. Orang itu lari dan dikejarnya. Ia teringat bahwa lari orang itulah berapa cepat. Asalkan tambah gas lagi, tentulah dapat ditangkapnya. Tetapi apa yang terjadi? Betapapun ia berusaha untuk menambah cepat larinya, tetap saja jarak dengan orang itu tak berubah. Ia tetap tiga tombak di belakang orang itu. Pada waktu ia kendorkan larinya, orang itu pun lambatkan larinya dan bahkan berpaling ke belakang dan berteriak mengejek, Hayo, kejarlah aku kalau mampu. Saat itu ia panas sekali. Kalau belum dapat menangkap orang itu tak mau pulang, pikirnya. Tetapi kenyataannya memang berlainan. Walaupun dia setengah mati mengejarnya tetap tak dapat mendekati orang itu. Semalam suntuk dia mengejar orang itu sehingga tak tahu sudah berapa jauhnya. Akhirnya ia kehabisan nafas ketika hari sudah mulai terang tanah. Terpaksa dia berhenti dan beristirahat di bawah pohon. Hai, celaka tiba dua dia tersentak kaget ketika teringat sesuatu, jelas aku terkena siasat mereka yang disebut memancing harimau tinggalkan sarang. Aku dipancing supaya mengejar orang itu dan kawan orang itu akan mengobrak abri ke rumah. Segera ia lari pulang. Tetapi tiba di Wisma damai sudah tengah hari. Rombongan Kim Ye Uci dan kedua gadis itu sudah turun gunung. Dengan demikian dia tak dapat berjumpa dengan seorang pun juga. Sebenarnya orang yang mempermainkannya itu tak lain adalah anak buah pangeran barbak. Barbak sudah mengatur siasat sedemikian rupa. Dia hendak memojokan bloon sehingga kaum persilatan golongan Hiap Gi atau Ksatria menyangka bloon sudah menyeberang dan bekerja pada kerajaan Cheng. Bok Tian seorang tokoh hitam yang bergelar anggengcu atau si bayangan merah memiliki ilmu kepandaian lari cepat yang luar biasa. Memang ilmu silatnya tak berapa tinggi tetapi ilmu larinya jarang terdapat tandingannya dalam dunia persilatan. Angengcu itulah yang dipakai. Barbak untuk mengoda bloon. Dipesannya angengcu supaya jangan lari jauh. Tunggu setelah aku datang, aku pura dua akan memukulmu sehingga si bloon berterima kasih kepadaku dan mau bersahabat dengan aku. Demikian rencana yang dikatakan Barbak kepada si bayangan merah itu. Memang si bayangan merah melaksanakan perintah tuanya Ale tapi sampai 30 li jauhnya belum juga tampak Barbak muncul. Selaka, pikirnya. Kalau dia berhenti tentu diserang si bloon. Maka terpaksa ia lanjutkan larinya dan tak terasa telah berlari sejauh seratusan li. Demikian juga dengan Barbak. Setelah meninggalkan Wisma, dia hendak menyusul bloon waktu lewat di makam Kim Tian Chong. Dia terkejut melihat seorang pemuda sedang berlutut di depan makam itu. Mengira kalau bloon yang bersembahyang itu dia terus menghampiri dan menepuk bahunya. Sungguh tak pernah diduganya bahwa yang berlutut itu bukan bloon melainkan Kim Ye Uci. Dia tak kenal siapa Kim Ye Uci apalagi Kim Ye Uci tak mau mementau siapa namanya. Akhirnya keduanya bertempur dan karena terluka. Bahlan lalu menggunakan peluru berasap untuk melarikan diri. Sudah tentu kedua peristiwa itu, si bloon tak tahu. Dan dia hanya membayangkan kalau dirinya telah disiasati lawan yang tak dikenal. Dugaan itu makin diperkuat ketika pulang ke rumahnya kamarnya diobrak-abrik orang. Wah, kalau begini naga-naganya, aku bisa celaka. Siapa tahu nanti malam atau besok akan datang lagi rombongan orang boon yang hendak menghancurkan tempat ini dan menangkap aku, pikirnya makin lanjut. Akhirnya ia memutuskan, ah, kalau begitu lebih baik aku menyusul Suko saja. Sekali dayung dua tepian. Aku dapat menghindari bahaya di tempat ini dan dapat membantu Suko apabila dia menderita bahaya. Ia segera membuka pakaian dan menghapus bedak pada mukanya lalu mencabut kulit tipis yang membungkus kepalanya, sialan benar jadi bloon itu. Seketika berubahlah bloon itu menjadi seorang gadis yang cantik. Gadis itu tak lain adalah Liok Sian Li, sumuai dari bloon. Dia memang yang mengatur rencana. Setelah menganjurkan bloon menuju ke Ciciu untuk merebutkan pekerjaan dari ketujuh tokoh hitam itu, sedang Sian Li sendiri tetap tinggal di gunung. Dan dia larang keluar, untung sejak itu tak ada ketua perguruan yang datang menjenguk ke Geoklinia. Waktu rombongan tongkuitik datang, Sian Li sudah siap dua menyamar sebagai bloon. Agar jangan sampai ketahuan, maka sengaja wajahnya dilumuri bedak yang tebali. Demikian setelah kembali sebagai seorang gadis lagi, dia terus turun gunung untuk menyusul bloon. Ketika tiba di lembah yang memisahkan puncak Geoklinia dengan lain puncak, dia terkejut karena mendengar suara orang menghela nafas. Saat itu suasana amat sunyi sehingga suara helaan nafas yang terbawa angin itu dapat didengarnya. Arh, siapa fahentikan langkah dan melongo ke bawah jurang yang curam sekali. Ia tak melihat sesuatu kecuali sebatang pohon syong yang kebetulan nyangkol tumbuh di tengah dinding jurang. Hai, siapakah yang menghela nafas itu ia berteriak sekeras-kerasnya. Dari bawah jurang terpantul gemah suaranya yang berkumandang keras. Namun tak ada jawaban. Apakah di dalam jurang ini terdapat orang dua jawab lah, jangan takut. Aku akan menolongmu kembali dia berteriak. Apostrof. Rupanya kali ini teriakannya berhasil. Sayup dua terdengar suara orang menyahut, siapakah anda ini? Aku orang desa ini kebetulan lalu di sini mendengar suara orang menghela nafas. Engkau berada di mana serusian lip pula. Sebagai jawaban, dari belakang batang pohon syong itu muncul sesosok tubuh. Orang itu rupanya dapat melihat Sian Liang berada di tepi jurang sebelah atas. Oh, engkau nona, apakah engkau mau menolong aku teriak orang itu? Beda dengan orang, Sian Liang berada di atas dan melongo ke bawah tidak begitu jelas akan orang itu. Maka dia pun berseru pula, siapa engkau dan mengapa jatuh ke dalam jurang? Jawab orang itu, tolong usahakan supaya aku dapat naik ke atas dulu. Nanti akan kuterangkan segalanya kepada nona. Xiang Li memang berhati wulas asih. Dia segera mencari pohon rotan yang banyak tumbuh di sekeliling lembah itu. Setelah dipilih menjadi tali maka diturunkan ke bawah, Ujungnya yang di atas diikatkan pada sebatang pohon besar, naiklah dengan rotan ini teriaknya. Akhirnya orang itu pun dapat mencapai tepi atas. Terima kasih nona, serta merta dia menjurah mengaturkan terima kasih. Sian Li terkesiap kaget, ah, kiranya orang ini, katanya dalam hati. Namun karena sudah terlanjur menolong, dia pun tak mau mencelakainya lagi. Pikirnya, dia tentu tak tahu kalau aku yang menyaruh jadi Sukobion tadi. Biarlah ku selidiki Jebi lanjut, siapa sesungguhnya dirinya itu? Ah, tak apa, sahut Sian Li, mengapa engkau jatuh ke dalam jurang? Aku bertempur melawan seorang imam tua dari Gobi Pei, kita sama dua jatuh ke dalam jurang. Aku beruntung dapat meraih pohon siang tetapi imam tua itu teius meluncur ke dasar jurang. Entah bagaimana keadaannya, mati atau masih hidup. Sian Li kerutkan dahi, imam tua dari Gobi Pei. Siapa namanya ia teringat akan Hang Hang Tojin ketua Gobi Pei sebagai salah seorang ketua dari tujuh perguruan besar yang bersahabat dengan mendiang suhunya. Dia mengaku bernama Hian Hian Tojin, suheng dari ketua perguruan Gobi Pei yang sekarang, jawab Wan Ong Kui. Agar jelas, maka dia pun lalu menuturkan tentang kedatangannya ke Wisma Damai untuk mencari bloon sehingga sampai terjadi beberapa pertempuran melawan beberapa musuh yang menjadi kaki tangan kerajaan Cheng. Hanya satu yang tak dikatakan Wan Ong Kui ialah tentang tujuannya sendiri untuk mencari bloon itu. Sian Li ingin bertanya tetapi pada lain saat ia teringat. Kalau dia menanyakan hal itu tentulah Wan Ong Kui akan mencurigai dia mengapa bertanya begitu dan mengapa Sian Li tentang persoalan itu? Terpaksa gadis itu tak jadi bertanya. Siapakah Nona dan mengapa Nona sampai di tempat ini? Wan Ong Kui balas bertanya. Aku Sian Li tertegun sejenak, aku diutus ketua perguruan Kun Lun Pei untuk menjenguk keadaan Kim Bloon. Sian Li sengaja berbohong. Ia tahu maksud, kedatangan Wan Ong Kui itu hendak membuat perhitungan dengan Bion karena Bloon tak mau mengakui kalau Putri Baginda Inglok dari kerajaan Beng itu calon istrinya. Dan apakah Nona sudah bertemu dengan Bloon? Tanya Wan Ong Kui pula. Tidak, kata Sian Li, ku cari keseluruh penjuru, dia tak kelihatan. Tetapi aku beruntung mendapat sepucuk surat dalam laci kamarnya yang mengatakan bahwa dia hendak menuju ke Chochiu untuk menghadap General Ko Kiat. Oh, Wan Ong Kui terkejut. Bahwa Sian Li tak dapat bertemu dengan Bloon, memang mungkin karena saat itu Bloon terus lari meninggalkan ruang Wisma untuk menjenguk makam ayahnya. Tetapi sejak itu Bloon memang tak muncul lagi. Mengapa dia hendak ke Chochiu entah, jawab Sian Li. Lalu apakah Nona hendak menyusul ke sana ya? Ada urusan yang penting? Akan menyampaikan pesan Suhau, soal apa? Maaf, pesan ini hanya boleh didengar Bion saja. Aku tak berani melanggar pesan Suhau, kata Sian Li. Wan Ong Kui tersipu-sipu. Ia merasa telah kelepasan umong. Mana boleh rahasia perguruan diberitahukan kepada orang luar? Maafkan, Nona, aku terlalu lancang, katanya kemudian, tetapi aku juga ingin menemui Bloon. Loh apakah hengkau belum bertemu? Sudah, sahut Wan Ong Kui, tetapi sebelum urusan kita selesai, keburu kedatangan beberapa orang yang dibawa oleh pangeran barbak yang menurut pengakuannya adik dari Panglima Torgun Kepala Pasukan Ceng. Sian Li tersenyum dalam hati. Ia memang sudah tahu hal itu, Hektometer, rupanya dia masih hendak melanjutkan pertempuran itu dengan Suko, katanya dalam hati. Lalu bagaimana maksudmu tanyanya kepada Wan Ong Kui? Jika Nona tak keberatan, aku ingin bersama-sama mencari Bloon. Nona mempunyai urusan dengan dia, aku pun juga, katawan Ong Kui. Sian Li tertegun. Apakah ia menerima tawaran itu atau haruskah ia menolaknya? Kalau menerima berarti ia mengajak seorang musuh untuk mencari Sukonya. Tetapi kalau menolak, ia khawatir orang itu akan curiga. Dan bukankah orang itu juga mempunyai kaki untuk secara diam dua mengikuti perjalanannya ke Cociu? Ah, daripada mempunyai musuh gelap, lebih baik membawa seorang musuh yang terang dan dapat diawasi gerak-geriknya. Kalau sampai Suko terancam bahaya, aku dapat membunuh orang ini lebih dulu, pikirnya. Hektometer, kalau menilik kepandainya bertempur dengan aku tadi, ku rasa tak mungkin dia dapat mengalahkan Suko. Pikirnya lebih lanjut. Setelah mengambil keputusan, ia pun menyatakan tak keberatan untuk sama dua menuju ke Cociu bersama Wan Ong Kui. Keduanya segera melanjutkan langkah menuju ke Cociu. Pak I, lakon manusia itu memang aneh. Pertama, Wan Ong Kui bertemu dengan Han Bing. Wan Ong Kui hendak membunuh Bloon tetapi sebaliknya Han Bing hendak menjumpai Bloon yang menjadi calon suaminya. Dua orang yang sama tujuan tetapi berlainan maksud sama dua menuju ke puncak Gioklinia mencari Bloon. Setelah mengalami beberapa peristiwa yang tak terduga, Wan Ong Kui ditolong oleh seorang gadis yang mengaku sebagai anak murid perguruan Kunlun Bey. Wan Ong Kui tak tahu kalau gadis yang dihapinya dan menolongnya dari dalam jurang itu tak lain adalah Bloon palsu yang malam tadi bertempur dengan dia. Lebih tak menyangka dia kalau gadis itu adalah Liok Sian Li, sumuai Bloon. Untuk kedua kalinya Wan Ong Kui mengadakan perjalanan dengan seorang gadis lain. Tetapi lelakonnya sirna dengan ketika ia bersama Han Bing ia hendak mencari Bloon karena hendak membunuhnya, tetapi Sian Li Ji hendak mencari Bloon untuk membantu sukonya. Memang lelakon di dunia ini serba aneh dan serba tak terduga. Hanya ada sedikit perbedaan antara peristiwa yang ditempuh Wan Ong Kui tadi dengan yang sekarang. Kalau bersama Han Bing tadi, Han Bing tak tahu kalau Wan Ong Kui hendak membalas dendam kepada Bloon. Tetapi Wan Ong Kui tahu apa tujuan Han Bing mencari Bloon. Sekarang Wan Ong Kui berbalik yang tahu siapa sesungguhnya Sian Li itu dan apa tujuannya mencari Bloon. Sebaliknya Sian Li tahu jelas siapa Wan Ong Kui itu dan apa maksudnya hendak mencari Bloon. Kini di antara orang dua yang mendaki ke puncak Giyok Linia hanya tinggal Tong Kui itik seorang yang belum ketahuan bagaimana nasibnya. Memang jago tua bersama lawannya, Pertapa Sutokiat belum dapat diketahui bagaimana keadaannya dan saat itu berada di mana. Sebenarnya In Hang bingung dan sedih sekali karena tak dapat menemukan Kong-nya. Tetapi karena dihibur Han Bing demikian pula Kim Ye Uci, hati darah itu pun agak tenang. Orang yang baik tentu akan dilindungi Tian, kata Han Bi LNG. Sekarang marilah kata ikuti perjalanan pendekar yang mengangkat diri sebagai pendekar huru hara. Setelah marah dua dan ngamuk di markas Jenderal Kou Kiat karena Jenderal itu menipunya, mengatakan kalau barang antaran kepada Jenderal Ui Tek Hang itu barang yang berharga, tetapi ternyata hanya peti berisi tanah, pendekar huru hara merasa dipermainkan. Dia tak sudi menerima upah dari Jenderal itu. Bukan upah yang diharapkan tetapi suatu penghargaan. Masakan peti berisi tanah disuruh, mengantar kepada seorang Jenderal. Bukankah berbahaya sekali kalau Jenderal Ui sampai membuka isinya? Kalau tidak dihukum potong leher, paling tidak dia tentu akan menerima hukuman dicambuk sampai ratusan kali. Pantat masih berguna sih, mengapa akan dimakan cambuk, pendekar huru hara, manusia yang nyentrik, bersungut-sungut. Itulah sebabnya diangamuk pada Jenderal Kou Kiat. Memang lucu dan mengherankan kedengarannya bagaimana dia yang hanya ditemani oleh seorang kakek pendek, dapat mengegerukan markas titik kediaman seorang Jenderal. Tetapi kenyataan memang begitu. Berpuluh-puluh prajurit pemanah yang diperintahkan Jenderal Kou Kiat untuk membunuh huru hara, ternyata tak mampu mengapa-apakan pendekar nyentrik itu. Setelah keluar dari markas kediaman Jenderal Kou Kiat, pendekar huru hara dan kakek Cian Liji disambut pengemis Saktiwi Sien Kei yang memang menunggu di luar gedung. Setelah menceritakan semua yang dialami dalam gedung kediaman Jenderal Kou Kiat, pendekar huru hara menutup ceritanya, Ah, Andaikata tak mengingat bahwa Jenderal Kou Kiat itu seorang panglima pasukan kerajaan Beng yang saat ini masih dibutuhkan tenaganya untuk menghadapi serangan pasukan Ceng, dia tentu sudah kugantung. Wisin Kei tertawa, Hiantit, engkau ini sepintas memang tampak aneh dan kadang, maaf, blow on. Tetapi engkau mempunyai peribadi yang aneh dan hati yang baik, pikiran yang bijaksana. Pendekar huru hara menjawab, Ah, janganlah ciampu memuji aku begitu mulut. Apa sih aku ini, hanya seorang pemuda yang gendeng? Wisin Kei tertawa, Ai, aku justru senang bersahabat dengan Noyang Dua seperti Hiantik dan Paman Cian Liji. Kata orang, Ksatria senang pada Ksatria, burung merpati berkelompok dengan burung merpati. Begitu juga kita ini. Aku sendiri juga orang sinting, tentu suka kumpul dengan orang gendeng dan kakek yang tak waras pikirannya, ha, ha, ha. Tanda petik, Wichiam Pua, engkau tentu luas hubungannya dan banyak pengalaman. Bagaimana ya kira dua jalan yang terbaik untuk mencari Bute Sien Kun itu tanya pendekar huru hara. Apakah Hiantit sungguh dua bertekad hendak menantangnya tanya Wisin Kei? Ya, tetapi dia memang seorang tokoh yang misterius dan luar biasa kepandainya. Kata beberapa tokoh yang pernah berhadapan dengan dia, Bute Sien Kun itu memiliki hampir semua ilmu istitua dari ketujuh perguruan besar dalam dunia persilatan. Hal itu memang mengherankan sekali. Biarlah, Ciam Pua, kata pendekar huru hara, yang penting kita coba saja dulu. Karena kalau kita terlalu mendengarkan kabar, orang, B, umdua kita sudah kalah sebelum bertanding. Benar, teriak kakek pendek Cian Liji, kolesom di dunia ini banyak yang lezat dan berhasiat tetapi masih ada yang lebih unggul lagi yaitu keluaran Negen Kolikok. Demikian pula dengan ilmu kepandain orang. Yang tinggi masih ada yang lebih tinggi lagi. Jangan takut, Hiantit, selama pamanmu Cian Liji masih mendampingi engkau, Bute Sien Kun tentu dapat kita bekuk. Hiantit, kata Wisin K, apakah engkau tak mendengar gerak-gerik Jenderal Kokiad? Tidak, sahup pendekar huru hara, gerak-geriknya yang bagaimana? Menurut beberapa anak buah Kepang yang memberi laporan, aku mendapat berita bahwa di samping mengirim engkau untuk mengantar barang bingkisan kepada Jenderal Ui Tekong, Jenderal Kokiad juga suruh seorang yang bernama Yap Hao untuk mengantar suatu barang ke Lam Kia. Yap Hao? Rasanya aku pernah dengar nama itu pendekar huru haram renung. Sesaat kemudian Dab berseru, oh, tentu dia. Pemuda yang menyerahkan enam butir kepala dari tokoh hitam yang menerima undangan dari Jenderal Kokiad. Waktu itu kudengar Jenderal Kokiad berbisik kepadanya dan Yap Hao yang semula ngotot dengan aku tentang siapa yang berhak dianggap sebagai orang yang dapat mengalahkan ketujuh benggolan, tiba dua sikapnya berubah tenang. Apakah Yanti tahu siapakah Yap Hao itu tanya pengemiswi Sin Kepula? Pendekar huru haram gelengkan kepala. Menurut keterangan dari beberapa tokoh persilatan, Yap Hao itu adalah murid tak resmi dari Bute Sin Kun. Bagus teriak pendekar huru haram serentak, tetapi apa yang dimaksud dengan murid tak resmi itu? Entah karena apa dan dalam hubungan bagaimana, Bute Sin Kun telah memberi pelajaran ilmu silat kepada Yap Hao. Oleh karena sebelumnya Yap Hao itu juga sudah memiliki ilmu silat yang tinggi maka agar tidak dicela oleh gurunya yang dulu, antara Bute Sin Kun itu tidak ada ikatan guru dengan murid. Tetapi kenyataannya, Bute Sin Kun memang menurunkan beberapa macam ilmu silat sakti kepadanya. Oh, desuh pendekar huru haram, biar bagaimana Bute Sin Kun tentu akan membela Yap Hao apabila Yap Hao sampai dicelakai orang. Ya, tentu, sahutwi Sin K, dan kebetulan saat ini Yap Hao sedang dalam perjalanan ke Lemkia. Jika kita dapat menyusul dan menangkapnya, tentulah Bute Sin Kun akan muncul untuk menolongnya. Bagus, Wee Chiampua, sambut pendekar huru hara dengan gembira, akan ku bekuk dulu siap HOU itu, agar Bute Sin Kun muncul tapi bagaimana kalau dia tak muncul karena mendengar berita itu? Wee Sin K tertawa, hal itu serahkan saja kepadaku. Aku mempunyai anak buah yang tersebar luas di mana-mana. Akanku perintahkan mereka supaya menyiar luaskan peristiwa itu. Masa kita takut kalau Bute Sin Kun takkan mendengar dan takkan segera muncul mencari kita? Terima kasih Wee Chiampua, seru pendekar huru hara, sebenarnya aku tak berminat hendak adu kesaktian dengan Bute Sin Kun. Dia sakti biarkan saja. Tetapi karena dia telah merampas mustika Giyokse itu, terpaksa aku harus berusaha merebutnya kembali. Benar, Hyantit, sambut Wee Sin K, apabila berhasil menemukan Giyokse dan mendapatkan harta karun itu, wah, sungguh suatu bantuan besar bagi perjuangan para ksatria dalam geraknya menentang penjajah Cheng. Mereka bertiga segera berangkat.